Terlibat dalam perkara pengeroyokan yang berujung dengan penusukan di Arena Orgen Tunggal, pria berinisial AS warga Kampung Bawah Lingkungan 3 ditangkap polisi. Tersangka AS 27 tahun warga Kampung Bawah Lingkungan 3 Tanjung Raja Kabupaten Oganilir diamankan polisi karena terlibat dalam perkara pengeroyokan. Terharap korban Franco 30 tahun warga Jalan Kopral Sayuti Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Raja hingga menyebabkan tewas. Tersangka AS ditangkap polisi usai melarikan diri bersama pamannya dalam kejadian tersebut. Awalnya korban mengajak pacarnya menonton acara hajatan Orgen Tunggal. Saat itu tersangka pun memukul korban dan akhirnya terlibat keributan. Usai dari situ tersangka pun menikam korban Franco menggunakan pisau hingga korban mengalami luka tusuk tiga lubang. Korban dan pelaku di acara Orgen Tunggal. Korban bersama seorang wanita dan terjadilah persecohan antara pelaku Ibrani Selawah dan korban dan diikuti dari belakang saudara S. langsung memeluk dan menikam sehingga mengakibatkan korban ditusuk sebanyak tiga liang di bagian punggung. Atas kejadian tersebut korban mengalami meninggal dunia setelah sampai di putus. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus menekam ditahanan Polsek Tanjung Raja dan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 menyebabkan korban tewas dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ahmad Romawi, PAL TV scan selamat menikmati binguti Mbinar mbinar di kif� וק dua mak pertama Suzane 았어요 mak dalam tent ps kam